Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua Dan saya doakan kalian full senyum semua Tentunya sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan Tetap secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani pagi, siang, sore ya teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama Keadaan daripada bitcoin Sudah sangat luar biasa Semoga saja di tahun 2022 Per hari ini menjadi titik balik Untuk cryptocurrency lebih baik lagi teman-teman Di 2023 ya Oke mantap jiwa Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini Mungkin teman-teman sudah merasakan cuan Segera diambil untuk amankan modal Yang belum mendapatkan cuan Semoga lekas kecemput untuk modalnya Teman-teman amin ya Nah jadi di kesempatan Siang yang berbahagia kali ini teman-teman Ada kabar yang cukup mengembirakan Ini datang daripada Luna Classic ya Untuk army-army Luna Classic ini ada kabar yang cukup menyenangkan Oke Dan kalau kita lihat daripada harga lunch sendiri Teman-teman per video ini dibuat Dia mengalami kenaikan 6,32 persen Yaitu menjadi di kepala 1,8 amin Dan semoga saja ini menjadi titik balik kenaikan daripada lunch juga ya teman-teman ya Dan semoga saja orang-orang yang sangkut di dalam Luna Classic segera kecemput amin Jadi disini teman-teman ada kabar yang cukup mengembirakan datang daripada Luna Classic ya Dan disini full senyum maseh Oke langsung kita bahas teman-teman ya Oke teman-teman Jadi saya sudah sempat membaca-baca ini juga Bahwasannya disini teman-teman dijelaskan bahwasannya Binance menjanjikan dukungan untuk upgrade Terra Classic Untuk mengakhiri lunch reminting Oke Jadi disini teman-teman Untuk jaringan Luna Classic terbaru ini ya Bahwasannya Binance ini mendukung nih Dan sempat akan menghentikan untuk deposit dan withdraw ya Untuk Luna Classic per tanggal 14 Ini ditunjukkan bahwasannya ini loh komunitas Luna Classic sangatlah solid Maksudnya gini Karena Binance ini meminta ya meminta bahwasannya Binance akan nge-burn 100% daripada hasil perdagangan support dan marginnya Luna Classic Ketika memang itu sudah nggak ada reminting lagi Alias Binance ini meminta untuk benar-benar pure 100% di-burn tanpa ada minting dari hasil burn Oke Jadi disini menanggapi proposal untuk menghentikan reminting Atau menghentikan minting ya dari hasil pembakaran Disini disahkanlah proposal ini dan si Binance ini sedang menerapkan untuk jaringan barunya Nah Binance akan menangguhkan sementara deposit dan penarikan lunch USDC dan serta ancor protokol ya Dalam selama peningkatan Binance pertukaran kripto terkemuka di dunia berdasarkan volume perdagangan Telah menjanjikan dukungan untuk peningkatan Tera Classic untuk mengakhiri pencetakan ulang Tera Luna Classic lunch Dan meningkatkan biaya bahan bakar di akhir zaman Nah jadi pertukaran kripto membuat ini diketahui alamat tweet hari ini Jadi secara resmi Binance ini sudah nge-up ya untuk Binance ini mendukung nih untuk upgrade jaringan Luna Classic Wow ya jadi ini kabar yang cukup bagus juga karena ini sesuai apa yang diminta Binance ya Jadi disini komunitas lunch ini menunjukkan bahwasannya ini yang Ceng Pengzo minta untuk menghentikan reminting Dan akhirnya apa proposal ini muncul walaupun di dalam proposal tersebut teman-teman ada peningkatan gas Ya gas fee kurang lebih seperti itu yaitu sebesar 5% kalau nggak salah ya Dan disitu pun kalau kita bandingkan dengan Luna 2.0 biaya gasnya lebih mahalan Luna 2.0 Walaupun sudah naik 5% teman-teman ya jadi masih tergolong cukup murah ya Seperti itu teman-teman dan dari biaya tersebut yang akan mungkin masuk ke dalam pendanaan proyek-proyek Luna Classic Nanti ke depannya ya jadi ini kabar yang cukup bagus untuk Luna Classic teman-teman ya Nah dan tujuan proposal tersebut adalah dimana proposal 11.242 dan 11.243 Proposal 11.242 menyarankan agar jaringan menghilangkan signeorex ya parameter pajak pembakaran Yang mengembalikan persentase dari semua pembakaran lunch kekumpulan komunitas Nah ini bertanda apa nggak akan ada remitting daki dari hasil pembakaran ya Dan disini dijelaskan juga bahwasannya komunitas untuk mendanai pembangunan di sisi lain Proposal 11.243 bagian kedua dari proposal 2 bagian Menyarankan agar jaringan meningkatkan biaya gas sebesar 500% Untuk mendanai kumpulan komunitas dan mengkompensasi kurangnya pengembalian uang Oke nah jadi seperti yang dilaporkan sebelumnya Proposal 11.242 sangat penting untuk hubungan komunitas teraklasik dengan Binance Pertukuran kripto baru-baru ini memutuskan untuk menghentikan pembakaran lunch Karena menentang token burn remin Namun dengan disahkannya proposal 11.242 Pertukuran kripto harus melanjutkan kemanjang pembakaran lunch Mulai 1 Maret seperti yang dijanjikan Oke jadi memang Binance ini menjanjikan ketika memang apa yang diminta oleh Binance itu Dipenuhi oleh Luna Classic Maka dia akan meneruskan pembakarannya pada 1 Maret Teman-teman secara full ya seperti biasanya Bukan hanya 50% oke Dan disini antusias daripada Luna Classic Memberikan apa yang diminta oleh Cheng Peng Su Untuk mengakhiri reminting dari hasil pembakaran Oke deh Oleh karena itu nanti mungkin candle-candle berwarna hijau di dalam chart pembakaran Luna Classic Ini gak akan ada lagi teman-teman Alias pure 100% di burn Itulah yang diinginkan komunitas Luna Classic 100% burn tanpa ada reminting lagi Karena tujuannya apa? Untuk mengurangi supply daripada lunch Agar cepat menipis gitu ya kan Nah dan disini pun dijelaskan juga ya bahwasannya Perlu dicatat juga bahwasannya komunitas Terra Classic bersatu dalam tujuan yang Tujuannya untuk mengurangi lebih dari 6 triliun pasokan lunch Sejauh ini Binance tetap menjadi kontributor terbesar lunch Dengan sekitar 20,1 miliar lunch dibakar dalam biaya perdagangan Oke ya Jadi memang kalau kita lihat Binance ini adalah platform yang sangat berkontribusi penuh terhadap pembakaran Luna Classic Dan menghasilkan pembakaran yang cukup mantap jiwa yaitu 20,1 miliar Jika kesempatan ini disiasiakan oleh Luna Classic dengan menyianyikan dukungan daripada Binance Maka Luna Classic yang akan rugi sendiri Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat kontribusi daripada Binance ini sudah sangatlah besar Dan disini pun proposal tersebut sangat didukung oleh komunitas Luna Classic Kenapa? Karena memang komunitas menginginkan 100% pembakaran Bukan ada remitting lagi teman-teman Oke jadi pahamlah ya Dan ini semoga saja menjadi titik balik kebangkitan Luna Classic kembali teman-teman Karena disini dia akan mendapatkan dukungan kembali di dalam platform Binance Oke dan perlu kita lihat juga bahwasannya kenaikan daripada Luna Classic hari ini teman-teman Salah satunya dipicu oleh proposal tersebut Yang kedua dipicu oleh kenaikan daripada Bitcoin-nya itu sendiri Karena kalau kita lihat Bitcoin sudah menyentuh di kepala 21 ribuan Walaupun ada koreksi sedikit ya Tapi ini setidaknya sedikit positif untuk keadaan market kali ini teman-teman Karena sudah lama nih Bitcoin juga sideways sideways aja terus Apalagi semenjak terjadi keruntuhan FTX Dan semoga saja buat rekan-rekan semua ya Ini menjadi titik balik buat kita semua untuk mendapatkan kesuksesan dari jalur kripto Amin ya semoga kita menjadi miliarder baru Jutawan baru gitu di dunia kripto Buat teman-teman semua tetap semangat dan salam cuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!